Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podcast Komis Menantinya episode yang ke-9 Kali ini kita bakal bahas soal prospek kerja Di jelasan manajemen bareng langsung Sama mahasiswa manajemennya nih yang ternyata Udah punya banyak pengalaman kerja Boleh nih teh, diperkenalkan diri Juga pengalaman kerjanya apa aja nih teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sehilariana dari manajemen 19 Kelas 4D Jadi, aku punya 3 pengalaman kerja Di 2 tempat yang berbeda Untuk yang pertama itu Di CV, Find Plus, Solusi Indo Sebagai Customer Service Online Atau Admin di Divisi Sales Dan yang kedua Di CV, Inti Karya Abadi Tempatnya di Little Collins Sebagai Gritter Atau Hospitality ya Dan yang ketiga ini Sebagai Owner Bisnis Online Jadi UMKM Oke, ini ternyata udah ada 3 pengalaman kerja Dari Tashala sendiri Yang saat ini masih menjadi Mahasiswa manajemen ya Nah, untuk waktu kerjanya sendiri Dimulai dari kapan dan sudah berapa lama nih Untuk di CV, Find Plus, Solusi Indo itu Jadi, setelah aku lulus SMA nih Aku coba apply-apply laman-lamar Jadi kan pas lulus SMA itu ada jarak waktu tunggu untuk masuk kuliah Nah, disitu Keterima lah setelah interview dan sebagainya Disitu Dan setelah 2 bulan Itu kan jadwal untuk masuk kuliah ya Jadi, aku resign Jadi, hanya selama 2 bulan saja Dan yang kedua ini Pada saat aku liburan Semester 1 Mau ke semester 2 selama 8 bulan Jadi, itu semester 2 sampai semester 3 Itu di CV, nanti karya abadi Tempatnya di Little Collins Dan yang ketiga Sebagai owner Owner at keresen.id itu Dari SMA 2016 September 10 September 2016 Masih ingat ya Sampai sekarang Jadi, sudah 4 tahun lebih Nah, untuk jobdesnya sendiri Tasha Lapa magang jobdes apa nih, teh? Lalu mungkin sedikit tentang jobdesnya Untuk di Little Collins Perusahaan CV inti karya abadi ini Sebagai greeter Jadi, hospitality ya Pelayanan Jadi, bukan hanya Bukan hanya greeting Ketamu saja Dan melayani tamu Tetapi, pegang kontak persen si restoran tersebut Jadi, CP restoran tersebut Membalas chat Telepon Lalu kan Jika ada reservasi Itu aku yang urus semuanya Lalu Untuk Jadi, ini restoran itu disewakan untuk Wedding Event Meeting Dan sebagainya Dan semuanya itu Dengan klien Aku yang urus Dengan manajer restoran tersebut Dan koordinasi dengan Pegawai-pegawai di Restoran tersebut Gitu Jadi, aku juga Bukan hanya Itu saja gitu Jadi Apa ya Mungkin Kalau misalkan di hotel itu Seperti resepsionis hotel Dan Terus sebagai marketing communication Di hotel tersebut Kalau misalkan di hotel Tetapi, ini di restoran Gitu Jadi, mungkin sebagai marketing communicationnya juga nih Karena Kalau misalkan kita tag-takan dengan klien Kita meeting dengan klien Terus Negosiasi Dealing Lalu Meeting juga dengan Semua vendor Dengan manajer Untuk beberapa hari Sebelum acaranya itu Mau seperti apa Makanannya Tempatnya Request Sebagainya itu Dilakakan Sama aku Dan Manajer Gitu Dengan koordinasi Dengan Chef Dan sebagainya Gitu Kalau di CV Fine Plus Solusi Indo ini Admin atau Customer Service Online Itu Ya Sebagai Adminnya Membalas Chat Berhubungan baik dengan Customer Terus Dan itu kan ada Apa ya target Omset yang harus Dicapai Gitu Jadi harus closing Seberapa puluh juta Per bulan Seperti itu Oke nih Jadi udah Ada beberapa Pengalaman Tesyala ya Di dunia kerja Ternyata Sudah pernah menjadi admin Kemudian menjadi bagian Hospitality Atau pelayanan Ternyata banyak Juga ya Nah Yang melantar Belakangi Tesyala Dalam melakukan Pekerjaan tersebut Apa sih Belakangi Aku untuk Bekerja itu Yang pertama Adalah Pastinya Membutuhkan Tambahan Uang Yang kedua Untuk Menambah Pengalaman Meningkatkan Skill Jadi nanti bisa Dicantumin Di CV Kalau misalkan Aku udah lulus kuliah Terus Menambah Relasi Memperluas Relasi Link Seperti itu Dan memang Kalau misalkan Libur terlalu lama Berbulan-bulan Juga bosan ya Di rumah Agar Biar produktif Nah ternyata Bener banget nih Apa kata Tesyala tadi Dengan kita Masuk ke dunia kerja Apalagi kita Sebagai mahasiswa Kita bakal Banyak dapetin Benefit-benefit Yang kita cuman dapetin Ketika kita bekerja Salah satunya Tentunya Dapat Finansial Kemudian Relasi Pengalaman Nah ngomong-ngomong Di dunia kerja sendiri nih Karena Tesyala sudah berkecimpung lama Di dunia kerja Ingin tau nih Berapa Gaji yang pernah Tesyala dapat nih Selama bekerja di Dua perusahaan tersebut Itu Kalau di Little Collins Dari 2.500.000 Sampai 3.300.000 Dan untuk di CV Find plus solusi Indo itu Sekitar 2.000.000 Bisa lebih juga sih Karena ada Incentifnya Atau reward Tergantung Penjualan Nah ternyata Gaji yang pernah Tesyala dapat Ternyata cukup lumayan ya Apalagi buat kantong mahasiswa nih Nah boleh tau gak sih teh Bagaimana proses Tesyala Dalam melamar pekerjaan Untuk proses Melamar kerjanya itu Aku apply di jobstreet.co.id Jadi untuk Jobstreet ini Ada web Dan ada Aplikasinya Untuk kalian Temen-temen Yang mau melamar kerja Atau yang mau Kerja sambil kuliah nih Karena Sedang online Seperti ini Jadi bisa lebih produktif Bisa download aja Aplikasi Jobstreet.co.id Jadi di aplikasi Jobstreet ini Temen-temen Bisa isi semua data Data yang harus diisi Data diri kalian Lalu membuat CV Di CV ini Kalau aku boleh Memberikan saran Cantumkan Semua kelebihan Yang kalian punya About you About me Di CV-nya Lalu Skill Semua skill Yang kalian punya Diingat-ingat lagi Apa sih yang Aku bisa nih Membuat aku Ditulis Semua skillnya Gitu Dan membuat CV Yang menarik Full color Mungkin Biar lebih eye-catching Seperti itu sih Lalu setelah Semua Data Telah diisi Terus CV Sudah dimasukkan Di Jobstreet itu Kita bisa pilih Pekerjaan Yang sesuai Dengan job desk kita Banyak sekali sih Ada ratusan Bahkan sampai ribuan Kalau misalkan Se-Indonesia Untuk lawangan kerja Di Jobstreet ini Lalu Kalau misalkan Kalian mau cari Lokasinya di Bandung Bisa Search aja Gitu Bandung Jadi nanti Semua pekerjaan Bener-bener Semua pekerjaan Keluar Semua lawangan kerja Keluar Yang lokasinya Di Bandung Seperti itu Kalau misalkan Kalian mau Melamar posisinya Menjadi sekretaris Sekretaris Bandung Nanti keluar nih Posisi sekretaris Yang ada di Bandung Oke nih Ternyata Proses melamar Kerjanya Tidak sesulit Yang kita bayangkan ya Tidak harus kita Datang ke setiap Perusahaan Mengirimkan Surat lamaran Dan semuanya ya Ternyata kita bisa Pakai aplikasi Jobstreet yang tadi Tershala sudah jelasin Tershala sudah jelasin nih Dan disana juga Kita bisa Atur Jobstreet yang kita Pengen Lakukan Kemudian tempatnya Dimana Dan Dokumen-dokumen Apa yang Harus kita perhatikan nih Apalagi di CV nih Tips Tadi bisa jadi Bermanfaat nih Buat kita sebagai Mahasiswa dari Tershala nih Nah Ngomong-ngomong Soal pekerjaan nih Apa sih yang Harus diperhatikan Di dunia kerja sendiri Sepengalaman Tershala dalam Pekerjaan nih Untuk hal yang Harus diperhatikan Di dunia kerja itu Diantaranya Disiplin Lalu Terus ingin belajar Dan Meningkatkan Kemampuan diri Gitu Lalu Adaptasi Nah adaptasi ini Sangat penting ya Di dunia kerja Karena lingkungannya itu Baru Orang-orangnya baru Jadi Harus Belajar Beradaptasi Lalu Jujur Itu Sangat Sangat penting Teliti Lalu Ya Terus Terus Ingin Belajar Dan Menyukai tantangan Juga Menjadi Menjadi Apa ya Point Place gitu Sebagai Professional Nah bener banget nih Apa yang tadi Tershala udah bilang Di dunia kerja Ternyata kita harus punya Sifat-sifat atau Karakter-karakter yang Mendukung Kita dalam Mengakukan pekerjaan Seperti tadi Jujur Mudah beradaptasi Kemudian Teliti Dan Tentunya bertanggung jawab Pada Pekerjaan yang sedang kita Akukan Ngomong-ngomong Soal Pekerjaan Tershala sendiri kan Masih mahasiswa Kemudian sudah punya Banyak pengalaman Bekerja Bagaimana sih Taya rasanya Memiliki pekerjaan Disamping Menjadi mahasiswa Karena Dua-duanya ternyata Punya tanggung jawab yang besar Menjadi Mahasiswa Lalu Memiliki pekerjaan Itu Sungguh luar biasa Namun Ada Kebanggaan Tersendiri Cukup Cukup Bangga Dengan diri sendiri Karena bisa Seproduktif Itu Tapi Pasti Kalau capek Iya capek Karena kan Untuk menjadi mahasiswa sendiri Banyak tugas Banyak yang harus Dikerjakan Lalu Untuk menjadi mahasiswa aktif Sendiri Dan ikut Organisasi Juga ya Seperti itu Mungkin ya Jadi nih Kalau misalkan Punya penghasilan Sendiri Terus bisa Menuhi kebutuhan Sendiri Gitu Dan kalau misalkan Aku ada uang Ya bisa untuk Bayar kuliah sendiri Gitu Gak usah minta ke orang tua Seperti itu Nah bener banget nih Apa kata Tess Yala tadi nih Selain menjadi mahasiswa Memiliki pekerjaan Juga merupakan tanggung jawab Yang cukup berat ya Harus ada tenaga Dan waktu yang dibayarkan Tapi Di balik itu semua Ada manfaatnya Yang bisa kita dapatkan Salah satunya Kita bisa Menuhi kebutuhan Finansial kita sendiri Termasuk membayar UKT Dari jiripaya sendiri Bener banget nih Bisa jadi inspirasi Buat kita Sebagai mahasiswa nih Nah Ngomong-ngomong Soal pekerjaan nih Ternyata Tess Yala juga Punya Bisnis online Boleh gak sih Tadi ceritain Dari kapan nih Bisnis online-nya Didirikan Jadi dari 2016 10 September 2016 Sampai Sekarang Jadi kurang lebih Sudah 4 tahun Lebih Nah ternyata Sudah cukup lama ya Tess Bisnis online-nya Dimulai Ternyata Sudah sejak Dari 2016 Lalu nih Sudah 4 tahun Berjalan Nah Ada Ide atau Inspirasi Dari mana sih Tess Untuk Kemudian Memendirikan Bisnis online-nya Ide atau Ide-nya Dari mana Nah Untuk Inspirasi Membuat Apa ya Terjun di Bisnis online Itu Dari Jadi awalnya Ada temen Aku nih Yang punya Bisnis online Dan Aku juga Jadi Apa ya Terinspirasi Untuk Membuat Karena Untuk Salah satunya Untuk tambahan Uang Juga Seperti itu Dan produktivitas Tapi Selah 4 tahun Berjalan Bisa meng-hire Admin Waktu itu Oh ternyata Inspirasinya Mulai dari Temen nih Yang juga Punya Bisnis online Bener banget nih Ternyata Dari temen-temen Kita bisa Dapat Inspirasi Untuk Membangun Bisnis online Punya Lingkungan Pertemanan Yang Baik juga Ternyata Produktif Nah Apa sih Yang melatar belakangi Tasha Mendirikan Bisnis online Sendiri Yang melatar Belakangi Didirikannya Online job Aku Yang pertama Pertama Mikir Gimana Caranya Untuk Bisa Punya Tambahan Uang Nah Salah satunya Dengan Berjualan Dan Membuka Bisnis online Ini Dan Karena Aku Orangnya Apa ya Banyak Mau Gitu Jadi Jadi Bisa sih Membeli Yang Diinginkan Itu Dengan Uang Sendiri Nah Bener banget nih Dengan Dibukanya Bisnis online Kita juga Bisa Dapat Tambahan Keuangan Finansial Untuk kita Sendiri Memenuhi Kebutuhan Kita Sendiri Dan Tentunya Kita Japat Pengalaman Gimana Caranya Mendirikan Bisnis Online Nah Untuk Bisnis Online Sendiri Tashala Menjual Apa Aja Dan Apa Yang Dijual Di Online Shop Untuk Pertama Kali Aku Buka Itu 10 September 2016 Itu Aku Suari Sendphone Seperti Custom Case Dan Suari Selainnya Dan Beberapa Lima Bulan Setelahnya Itu Aku Buka Keloting Lain Jadi Untuk Produknya Ini Sendiri Itu Adalah Baju Brand Sisa Export Seperti Channel Berska Zara Uniqlo Dan Lain Lain Nah Itu Produk Yang Dijual Di Bisnis Online Tashala Untuk Temen Temen Yang Lagi Butuk Case Aksesori Handphone Boleh Kontakt Tashal Lain Ataupun Yang Lagi Butuk Coating Lain Baju Baju Baru Dari Merk Merk Ternama Seperti Zara Uniqlo Berska Dan Lain Boleh Banyak Di Kontakt Tashal Lain Nah Untuk Pengelolaan Bisnis Online Sendiri Gimana Situ Cara Menghandlenya Dulu Aku Menghandlenya Sendiri Semua Sendiri Marketing Untuk Pay Promote Endorse Terus Materi Iklannya Atau IG Semuanya Sendiri Lalu Untuk Bagian Admin Jadi Customer Service Online Juga Sendiri Upload Upload Sendiri Lalu Untuk Proses Mendirikan Online Shop Ini Aku Dirikan Sendiri Dengan Segala Keterbatasan Waktu itu Masih SMA Belum Punya KTP Dan Belum Punya Rekening Sendiri Jadi Masih Pake Rekening Orang Tua Masih Apa Masih Sangat Amat Pengetahuan Tentang Apa Jual Jualan Di Online Itu Masih Sangat Amat Minim Gitu Dan Suppliernya Juga Masih Sangat Sedikit Untuk Packing Dan Bisnis Planning Strategi Bisnisnya Semuanya Dilakukan Dengan Sendiri Begitu Nah Ternyata Bisnis Online Tashala Ini Dihandul Secara Sendiri Pengelolaan Packing Dan Semuanya Ternyata Dikelola Sendiri Ternyata Mulut Tasking Sekali ya Tashala Ini Keren Banget Bisa Jadi Inspirasi Buat Kita Nah Untuk Pengelolaannya Sendiri Kan Tashala Melakukannya Sendiri Ini Ada Nggak Tantangan Yang Dihadapin Tantangan Yang Dihadapi Itu Yang Pertama Adalah Waktu Karena Waktu Itu Sambil Sekolah Dan Sekarang Sambil Kuliah Jadi Waktunya Itu Nggak Punya Waktu Banyak Untuk Mengerjakan Atau Mengurus Si Online Shop Ini Jadi Harus Setelah Pulang Sekolah Atau Istirahat Atau Di Malam Hari Dan Yang Kedua Adalah Persaingan Persaingan Bisnis Bisnis Yang Lain Yang Menjual Produk Serupa Jadi Bagaimana Caranya Kita Untuk Menjadi Berbeda Dan Menjadi Berbeda Dan Bisa Omsetnya Bisa Meningkat Nah Omsetnya Dan Tantangan Selanjutnya Adalah Bagaimana Agar Omsetnya Bisa Meningkat Omsetnya Bisa Tetap Sesuai Dengan Yang Kita Mau Itu Tantangan Seperti Itu Dan Ternyata Ada Banyak Tantangan Yang Dilewati Sama Tershala Diantaranya Pembagian Waktu Yang Harus Maksimal Pada Keduanya Kemudian Bersaing Dengan Produk Yang Lain Apa Lain Bisnis Kita Jadi Banyak Belajar Dari Tershala Untuk Peluang Sendiri Tershala Pernah Dapat Peluang Apa Untuk Peluang Yang Didapat Banyak Sekali Dari Mendirikan Bisnis Online UMKM Yang Pertama Kita Mendapatkan Penghasilan Lalu Selanjutnya Meningkatkan Berbagai Macam Skill Lalu Menambah Relasi Juga Kalau Kita Partner Ada Partner Bisnis Dan Di CV Aku Beberapa Skill Yang Aku Dapat Di CV Aku Ini Hasil Dari Aku Mendirikan Bisnis Aku Ini Jadi Meningkatkan Cukup Banyak Skill Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Menambah Skill Bisa Mendirikan Online Shop Mudah Aja Kalau Bisa Menjadi Reseller Atau Dropshipper Dari Seller Seller Supplier Yang Ada Di Marketplace Jadi Kalian Tinggal Mark Apa Aja Harganya Kalian Gak Usah Packing Karena Dropship Atau Seller Seller Supplier Yang Ada Di Instagram Banyak Banget Lalu Nanti Bisa Bisa Stock Sendiri Lama Lama Nah Benar Banget Apa Yang Tadi Tershal Bilang Ternyata Dengan Kita Membangun Bisnis Online Kita Bisa Nabahin Skill Kita Di Dunia Bisnis Apalagi Di Area Bisnis Online Kayak Gini Ini Jadi Peluang Gede Juga Buat Kita Sebagai Mahasiswa Kita Juga Bisa Dapat Ilmu Tentang Dropshipper Sama Reseller Dari Tershal Sendiri Nah Ngomong Bisnis Online Tershal Karena Sudah Berjalan Hampir Empat Tahun Pengen Tahun Omset Tershal Selama Ini Berapa Untuk Omset Sendiri Ini Dimulai Dari Ratusan Ribu Sampai Paling Tinggi Yang Pernah Aku Dapat Alhamdulillah 10 Juta Dan Untuk Margin Margin Ini Dari Ratusan Ribu Sampai 4 Juta Kurang Lebih Selama Ini Seperti Itu Tapi Nggak Selamanya Itu Setiap Bulan Itu Dapat Omset 10 Juta Dan Sangat Susah Untuk Dapat Omset Segitu Karena Dibutuhan Kerja keras Waktu Pikiran Tenaga Untuk Bisa Dapat Segitu Jadi Di Waktu Tertentu Saja Dan Beberapa Kali Saja Gitu Wih Ternyata Cukup Bisa Omset Yang Pernah Tershal Dapat Dari Bisnis Online Sendiri Sampai 10 Juta Keren Banget Tershal Dan margin Cukup Gede Lumayan 400 Sampai 4 Juta Rupiah Ternyata Lumayan Keren Banget Bisa Jadi Semangat Untuk Kita Yang Belum Mendirikan Bisnis Online Jadi Inspirasi Buat Kita Semua Teman Teman Semua Di Masjid Manajemen Dan Kita Belum Tahu Nama Bisnis Online Tershal Kita Sampai Kasihkan Ngobrol Yang Lain Ternyata Kita Sampai Lupa Nanyain Namanya Untuk Nama Online Shopnya Sendiri Apa Nih Untuk Nama Online Shopnya Itu Mungkin Bisa Lihat Di Bio Instagram Aku At Sheila Underscore Triana Disitu Aku Ada Di Bio Online Shopnya At Krsn Dot Id Dan Untuk Shopinya At Various Dot Store V A R I O U S Dot Store Nah Itu Dia Nih Nama Online Shop Dari Bisnis Online Tashala Yang Tadi Kita Panjang Panjang Omongin Dari Awal Didikan Berapa Tahun Sampai Omset Berapa Nih Ada Di Instagram Tashala At Shala Underscore Riana Nih Nama Tokonya At Krsn Dot Id Dan Shopee Nya At Ferris Dot Store Nih Boleh Banget Dikap Poinnya Buat Teman Teman Semua Kita Udah Banyak Banget Yang Diomongin Sama Tashala Nih Makasih Untuk Tashala Yang udah Mau bergabung Di podcast Kamis Nanti Episode Kali Ini Seneng Banget Yang udah Banyak Banget Yang kita Ngobrolin Banyak Inspirasi Tips Saran Yang udah Tashala Kasih Buat Kita Semua Nih Terima 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 Banyak Untuk Tashala Sukses Terus Untuk Semua Pekerjaannya Bisnis online Dan Semua Oke Jadi Podcastnya Sudah Sampai Sini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang udah Mendengarkan Podcast Aku Mohon Maaf Juga Jika Banyak Kekurangan Dan Kurang Export Di bidangnya Di Pengalaman Bekerja Dan Usaha Ini Mungkin Dan Ya Semoga Bermanfaat Dan Kalau Misalkan Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa DM Aja Ke S-H-E-I-L-A Nanti Pasti Aku Jawab Gitu Sih Oke Terima Kasih Teman Teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Podcast Kami Semenanti Aku Hairi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on the next podcast Podcast